Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Selasa 15 Oktober 2024, perayaan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, bab 4, ayat 31b, sampai dengan bab 5, ayat 6. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, Jika kalian menyenatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyenatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus, jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 37 sampai dengan ayat 41. Ketika Yesus selesai mengajar seorang parisi, mengundang dia untuk makan di rumahnya. Ia masuk ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang parisi itu heran, melihat bahwa Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, Hai orang-orang parisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terbujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak tahu siapa orang parisi yang mengundang Yesus untuk makan. Namun tindakan Yesus menjadi sekandal bagi orang-orang parisi yang berkumpul di situ. Tindakan itu menjadi sarana kenabian bagi Yesus untuk menegurnya, terutama karena kepemilikannya yang merupakan hasil rampasan dan kejahatan. Sebagai tindakan pengundusan itu tidak ada artinya jika tidak disertai pengundusan dalam memperoleh harta dan dalam berbagi kekayaan kepada orang-orang yang tidak mempunyai. Sabda Tuhan ini menjadi pertanyaan bagi kita yang aktif dalam doa dan aktivis rohani lainnya. Dari manakah harta yang kita pakai untuk melayani Tuhan? Apakah dari sebuah kerja keras dan jujur? Ataukah dari kejahatan dan rampasan yang merugikan orang lain? Memberikan sedekah bagi orang miskin itu baik. Atau memberi sumbangan bagi kerja itu baik. Tetapi janganlah dengan uang hasil, darah, dan pengorbanan orang banyak. Tuhan tidak akan mengindahkan pemberian kita. Kita bekerja dan hasilnya adalah untuk makan keluarga kita. Mereka mungkin tidak tahu dari mana rezeki kita ini berasal. Namun jangan memberi mereka darah, air mata, dan penderitaan orang lain sebagai makanan, minuman, dan biaya sekolah mereka. Sebaliknya, alangkah membanggakan dan membahagiakan jika yang kita berikan adalah keringat, air mata, dan perjuangan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapak, semoga kami bekerja dengan kekudusan sehingga kami dapat memberikan makanan yang kudus juga untuk anggota keluarga kami. Semoga semangat kejujuran, dedikasi, dan tanggung jawab yang menyemangati hidup kami membuat kami tidak pernah kekurangan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.